Halo teman-teman Dekat Vlog Hari ini gue paling suka nge-vlognya soalnya full di dalam ruangan Gak kepanasan, gak kena matahari Sampai gosok Gue ditemenin sama teman gue Sekaligusin desainer gue Di MBN Rigby Yoga Siapa tak kenal dia? Siapa? Tetangga saya juga gak kenal tuh Anak buka siapa? Oh anaknya Budi ya? Oh iya Oh itu nama Bapak Moga? Apa? Budi? Iya nama saya Yoga Budi Widiantoro Oh iya iya Malah diungkapin ya di Youtube Apa-apa kan lumayan aja ya buat terkenal Tapi panggilannya beda-beda tiap kampung Teman dipanggil bodat Jogja dipanggil bogel Ya Allah Dia malah curhat Oh curhat ya? Makanya ada saya Yoga ini art director di MBN Rigby Hasil-hasil karyanya, faktor Segala macam ilustrasi itu gokil Lagi butuh pekerjaan DM saya aja sih Banyak Oke Jadi kali ini Kita bakal lihat Di dalam EMS 2019 Apa aja mobil yang 4x4 ya 4x4 nih Kita bakal lihat satu-satu 4x4 adalah kasta tertinggi mobil Wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih UBC ada Triton, ada Pajero Sport juga sih, tapi gue gak tau ini versinya 4 wheel atau 2 wheeler, kalau ini masih 4 wheel Ini sayangnya modelnya belum yang terakhir ya, kalau yang terakhir tuh modelnya udah kayak expander ya, udah liat kan yang di Thailand Yang expander yang sebelum ini aja ya? Iya, bentuknya kalau yang ini masih di Indo masih yang.. Kalau gak salah yang udah bentuknya kayak ini kan expander gitu ya? Iya Apa yang namanya desainnya ada? Ayo Ada McShield ya kalau gak salah ya? Iya Oh iya Ini modelnya sih, kalau yang ini ya so so lah, tapi kalau performancenya sama reliable semuanya gue suka sih Gue sebagai pengguna Triton, yaudah pasti suka sama mobil ini Sekarang kita ke Suzuki, tebak di Suzuki ada apa, ada apa gak kalau di Suzuki yang 4 wheel? Jibni 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 Temen-temen pasti juga udah udah tau Nah, Jibni tuh sebenernya gue udah sempat bahas di channelnya Tir.id yang sama Omobiot itu pas GX 2018 Jibni 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 Bingin point sama mereka ya Pasti di atas 300 juta Cuma kabarnya bulan Juli itu udah ada ya Udah ready, ready gue gak tau ready dibeli apa gimana Tapi yang jelas tadi siang saudara gue baru bikin tanda jadi senilai 10 juta Taruh nama bayar 10 juta Nah, udah ada ikut waiting list ya Semoga bener si Juli nanti jibni baru udah bisa dibeli ya sama customer Oke, kita lihat lagi brand lain yang ada 4 wheel Chevrolet ada Trailblazer sama Colorado Tapi yang pasti 4x4 yang Colorado nih Ini tipe yang High Country ya kalo gak salah namanya nih Gue suka sih yang hitam gini Full black, sangar banget Ada juga ini Colorado Thunder For display purpose only, berarti yang ini gak dijual ya Ketaitin sedikit ya dari balik setirnya Sorry mas Materialnya juga oke lah Ya silahkan pak, mau kemana pak Mau ke ini mas, ke ini Lagi, lupa lagi dirayanya Yaudah nih kalo diajak ngobrol depan kamera suka canggung nih Apalagi kalo diajak lawak nih Oh iya, maklum bukan-bukan youtuber pak Yaudah anggapnya sesuai aplikasi ya Yaudah, sesuai aplikasi aja mas Yaudah, kita afraid deh Hehehe So far kalo gue liat di IMS 2019 Pilihan mobilnya gak sebanyak di Gias Oh Ya Ya Gias ini temennya lah More winner lah Gak more winner Ya emang sih, orang juga udah tau kalo di IMS ini emang Dia campur ya Utamanya tuh bukan buat ATPM jualan mobil atau motor baru Tapi lebih juga ke komunitas, custom Variasi-variasinya tuh lebih banyak Kalo Gias kan full fokus di yang mobil baru, motor baru Jadi kalo disini kita liat ATPMnya jarang kayak nongolin yang mobil yang aneh gitu ya Iya iya Entah mobil balapnya Mobil konsep Mobil konsep tuh gak ada Kayak ATPM lebih fokus tuh buat jualan aja disini gitu Nanti banyak launching di Gias ya Iya pasti Di Gias Tapi kita tunggu aja pas Gias 2019 Bulan Juli Lanjut lagi Sekarang kita ada di Jeep Ini baru nih Spot yang gue suka di Jeep Sekarang Jeep tuh gue avilasi dengan Sebuah brand yang syarat dengan kendaraan bermesin turbo Soalnya sekarang Jeep tuh mesinnya turbo semua Dan kebanyakan emang 4 silinder Itu kontroversi juga sih Ada yang suka Ada juga yang gak suka karena ngerasa Wah Jeep minimal 6 silinder lah atau 8 silinder Tapi ya memang Kembali lagi ke selera dan satu lagi Ini tren untuk industri secara globalnya juga emang Ya mau gak mau juga ya Sekarang mikirnya Pake 4 silinder itu lebih efisien dan pertimbangan lainnya Tapi turbo sih Kita liat salah satu ya Yang pertama ada Kompas nih Ini sekarang ya jatuhnya Kalo Jeep yang Yang harganya paling affordable paling murah sih Ini sih Kompas Ini front wheel drive Tarikan depan Mesinnya tuh 1400cc turbo Gue bentuknya suka Gue kalo ngeliat Kompas gini Kayak ngeliatnya kayak Grand Cherokee Mini Tapi modelnya gimana gak Bagus sih Cipang apa ya Asik gitu liatnya Gak 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 terlalu Ini ya aneh ya Enggak Ini juga kalo diliat Oke lah Buat tarian oke Buat gg ini juga oke Buat gg ini juga oke Buat off road nya aja Mungkin yang agak Agak sedikit kurang Kecuali kalo pake yang 4 wheel ya Iya Kecuali kalo pake yang 4 wheel Nih Kalo yang model Ini kan ada Ada beberapa model nih Gue suka nih modelnya yang pake BFG ini Ini Kayaknya ngepas banget Emang sih Jeep pake Ban BFG apa ya Cocok cuman Perpaduan antara ukuran BFG nya AT nya Sama Velg nya warna nya sih Menurut gue Cocok banget sih Gue suka banget nih Dia pake ukuran 225 60 Ring nya 17 Kita liat lagi yang lain Nah ini penyeganti JK JL Sejur gue lebih suka sih modelnya yang sekarang Nah ini modelnya yang unlimited 4 pintu Sekarang buat yang JL juga mesinnya udah turbo Mesinnya 2000cc 4 silinder turbo Secara overall nya sih Kalo bodi sih Gue jauh lebih suka Daripada JK Segera ya Gue bisa nge-review Dan test drive mobil ini Yang pasti Yang pasti Kalo sekarang Kalo cuman ngeliat Penampakannya aja sih Gue sih suka banget sih Katanya juga yang udah nyobain Yang tiranya sih lebih enak Handling nya dibandingkan Sama JK Ya kita coba langsung nanti ya Begitu udah dapat sempatan Semoga abis lebaran udah bisa Terus ini yang versi Sahara Versi TKPG ya Versi yang belakang gak terbuka Sama sih kalo untuk mesinnya semuanya Ya ini cuma beda trim aja Sampai ini berwarna gitu Iya Ternyata Oh itu kayak ini ya Atapnya gak ada aja ya Atapnya kemana nih? Nah itu Kita cari dulu Kasian ujian-ujian nih Hahaha Waduh Ternyata ada juga simulator nya Ini sebenernya sempet gue mainin sih kemaren Gue main sempet dapet paling cepet tapi gak tau sekarang Ini game nya Project Cars 2 nih Ini game nya Project Cars 2 nih Wih Pake mobil nya JK Oke Versi yang di bawah nya itu deh Iya nih ini versi yang Trim nya di bawah nya Ini kalo gak salah namanya Longitude nih Gue pengen coba liat ke dalam lu entah Gue bisa Assalamualaikum Oke Ini dalamnya Model nya Si Field Jeep nya agak gak berasa Gak kalo disini jujur Tapi kalo kita nganggepnya ini adalah Sebuah Mobil apa ya Mobil Mobil non Jeep sih ya Ini enak banget Tapi kalo buat Jeep Agak sedikit Rasa Jeep nya tuh Gak Gak terlalu berasa gitu Kalo di JL gue duduk tuh masih berasa banget Sebuah Jeep ya Sebuah Renault nya masih berasa Mesin nya ini gue juga gak tau Gimana hopefully bisa segera Nyobain Best Drive Mumpung lagi di Jeep Temu dulu nih Dengan para seseput Dari Haskar Gurti Selamat malam Selamat malam Selamat malam semua Hari terakhir nih So far gimana ya Oke ya Mantap Mantap ya Nanti di Gias ada lagi dong Ikut lagi Ikut lagi ya Ikut lagi ya Kita tungguin nih temen temen Pasti langsung banyak ribuan yang request Buat gue nge test drive Hahaha Mumpung Siap dong Segera ya Segera ya Iya mungkin abis lebaran aja deh Biar Biar penuh tenaga Buat nyoba gitu Gak tau Sambil naburin Oh sambil naburin juga boleh Siap 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 Benung ya kan Cari buah disana Oh iya bener ya Sambil nunggu buka puasa Makan buah Cocok nih om Arnov nih Ide nya nih Hehehe Oke om semoga sukses terus Buat pascar Buat jeep Thank you see you om Nah yang ini JL nya Keren banget nih Oke Dia modelnya yang dua pintu Beda di bit lock yang suarna sama bodi nya Gue suka sih display nya Gak keliatan Gak keliatan kayak bohongan ya gak ya Padahal main dimana sini nya Hehehe Hapus Hehehe Hehehe Mobilnya Display menurut gua Keren ya Halo mbak Oh iya halo juga Terus di bagian depannya Udah pake Winch 9,5 City Eye Warren Aduh bentuknya sih keren banget Ini sama yang ini gue suka Dua ini Neo classic banget sih dia Wih neo classic istilahnya nih Kan istilahnya Kalo biasanya neo itu Jadi dia Membuat style lama Tapi dengan bumbuhan yang baru Yang baru Wih neo classic Beneran Beneran Boleh luar tapi lampunya udah LED Udah LED semua Nah temen-temen Satu hal yang mau gue bilang kalo untuk Jeep Di yang tahun sekarang ini Termasuk yang modelnya gue suka Kemarin gue sempet banget Gak suka banget sama modelnya Terutama Cherokee Cherokee nya tuh kayak Aduh menyedihkan banget Bentuknya tuh kayak Kayak mobil Antah berantah ya Kayak dari planet lain Tapi yang line up sekarang Mau yang Kompas Atau yang Wrangler nya Gue suka banget sih sekarang Ya semoga aja Maksudnya line up nya Kedepannya juga Bisa bagus lagi Biar gue kembali bergairah lagi Dan Kembali buat Apa ya istilahnya Muncul fanatisme yang kejip Hehehe Nah ini berikutnya nih Banyak barang-barang Land Rover nih Hobbies Garage Dari mulai stiker-stikernya Fancy Land Rover Experience One way for driving Sticker semua T-shirt nya Topping nya Wih laki garage nih Mas Deli Bandung Sampai ada di kayu Tempel gak? Bisa Buat di rumah Gak punya uang Gak punya uang Gisim Curhat dia Curhat lucu juga ya Ini cat air gak? Kayak foto gitu ya Iya tapi pixel-pixel masalahnya Cakep sih Iya sih Ya macem-macem sih yang lain Kita kembalin dulu Nanti takut dikira nyolong Hehehe Gala macem printingan Wah Ini nih lucu nih Lemari 99% Made from wood Kayu Keren sih Mas lemarinya udah laku nih mas Udah ada pemilat nih Hehehe Banyak ya Banyaknya nanya pasti ya Banyak Bisa custom made gak sih? Bisa Oh bisa ya Jadi Gak harus punchy aja nih ya Bisa yang lain juga ya Iya Coba Ini boleh diintip gak sih Intip dikit Intip dikit Ah tuh Wih ada lampunya juga Lucu juga ya Dari kayu 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 Ini sampe Kalo temen-temen liat Ada Semacam kayak ceritanya Kayak PT gitu ya Padahal ini udah Stand kakinya Keren sih Ini pake Emblem aslinya Lampu aslinya Cakep 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 Ini yang gak kalah seru Juga ada Pemainan kayunya Kalo dia bisa jerak sih Bawahnya simple aja Cuma lumayan lah detailnya Tengah bagi 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 Yang bukabut disini Untung 4x4 Wah Ini keren sih Mobilnya Sebentar kita akan coba Temu dulu Kebetulan nih Gue kenal yang punya Ada Om Iwan Halo Om Ya Karena Om Hari terakhir nih hari terakhir nih akhirnya dateng juga ini kemarin udah sempet gue nge-review mobilnya yang shiroky merek akhirnya main juga ke dalam sini dan ternyata lumayan gede juga soalnya kalau gue liat di IMS yang sekarang gak ada lagi yang toko of root yang buka cuma ada ini aja jadi pengen liat dulu ada apa aja disini oh kayaknya lengkap mulai bump stop bump stopnya travel panjang dia gak jual segala macam perintilannya semua ya jadi partsnya lengkap juga nih well over bypass bypass yang kecil nih yang buat JK model yang emulsion mau nih jual cuma reservoirnya aja oh ini nih penting nih buat kita ngisi nitrogen terus ini dia model yang reservoir juga emulsion apa lagi nih jualan Huawei ini yang steering rack jadi yang buat independent terus ini juga yang steer house yang model konvensional ya yang masih pake drag link teronte biasa ini buat PSC control box still ada disini nih posisinya ada Optima Summit steer PSC ini ada Crow Enterprise seatbelt buat off-road kemarin gue sempet bilang kalau yang buat off-road itu dia modelnya gini let's end link kalau buat off-road yang model terbuka ya kabinnya soalnya kalau kayak gini dia gak bakal nyangkut gak bakal macet kalau kena pasir kelumpur lift jack ini aksesoris ada teraflex ya dan segala macem lagi Falcon total chaos ini semua buat kayak kaki meti build wah ini nih cakep nih prokom nih ini rada jarang yang pake nih disini nih gue seneng banget sih bentukannya gak pasaran soalnya sekarang beberapa merek lain kayaknya udah pasaran banget ini masih jarang gue lebih sukain jarang ini ya lumayan lah modelnya gak terlalu baru kalau yang ready ini cuma tetep aja disini langka juga nih jarang pake ini gue suka wah ini JK 2011 2 doors banyak juga nih ini kalau gue liat sih kayaknya udah pernah ikut ekspedisi apa belum oh gak gak bukan gue pernah liat yang mirip kayak gini menurut gue cukup dandannya rame juga sih ya tapi sih tapi kalau buat pribadi kayaknya kalau gue pake offertnya gini rada keramean mungkin ini buat display kali ya gue juga buat display oh tuh rame juga tuh MC tuh MCnya gue kenal tuh sang idola MC pelatnya juga keren bannya trippy crawler eh trepador sorry win 95 XP gain ride off route oh covernya udah ganti apa yang punya ARB abis gitu ini lift kit udah di lift kit juga ya eh lift kit juga deh gue akan let's packnya nanti pake coilover king kalau bump stopnya juga wah dari depan winz nya ini red winz dia double motor red winz lumayan gede juga dia ukurannya kayak buset berisik juga teraflex falcon dalam ada nitrogear asroda RCV XL promoli akar juga ya ini buat bannya trepador ini velgnya sekilas sih kayak velgnya yang JK 16 ya cuma dia udah di custom lagi dibikin lebih celong lagi soalnya dia aslinya itu kayak lebih rata gitu offsetnya ini lebih celong kalau yang sekarang kalau emang bener ini custom sih keren juga sih soalnya gue baru sekali nih ngeliat udah gitu ya customnya bukan cuma offsetnya aja dia dibikin ada bitlocknya juga nih lumayan oke temen temen kita udah liat apa aja 4x4 yang ada di di MS 2019 semua yang mobil beran sampai perniknya dan aksesorisnya kita sekarang udah saatnya baru pulang waktunya tidur pak belum pulang dulu oh iya iya sampe rumah bersih-bersih badan cuci kaki makan malam sikat gigi main test dulu lah sebentar lah main main ini main Grand Tourist Morza dulu terus sahur iya ketidur jadinya ketidur makanya iya 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 yang pasti temen temen yang suka sama video per offrutan rally dan sejadisnya jangan lupa bahas subscribe channel jadilogi tadi juga udah nge-mention IG nya yoga jangan lupa kalian follow kalian suka menikmati hasil karya faktor kalau ada yang nanya-nanya tentang otomotif heart bisa DM mungkin bisa bantu lumayan saya mau jadi manusia berguna lah di dunia ini sebelum ajal menjemput gitu waduh bawel deh dia ya yaudah deh terima kasih yang udah nonton ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya dadah dadah